Halo sahabat bonsai Selamat sore ya teman-teman Dan sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan tentunya jumpa lagi bersama saya teman-teman Di Jejaksi Berai Oke sahabat bonsai untuk di kesempatan kali ini Saya mau mencoba untuk mengecek Bahan yang dulu sempat saya bikinkan videonya ya teman-teman Tentang stek bahan bonsai Dari waru ya teman-teman Yang dulu sempat saya potong dari bahan sebelumnya Dan saya stek Dan kali ini saya akan bisa buat untuk update bahannya ya teman-teman Dan untuk bahannya sendiri ini ada di depan saya teman-teman Bagaimana untuk hasilnya sendiri Dan kelihatan dari luar juga ini Udah kelihatan hijau-hijau ya teman-teman Sepertinya ini juga tumbuh Dan bagaimana untuk lebih jelasnya Ini akan saya coba untuk perlihatan ke teman-teman ya Dan tapi sebelum lanjut Saya juga mau mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih Untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung Ataupun mencoba channel ini Saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih Dan yang baru bergabung Saya ucapkan selamat bergabung Dan tentunya mohon dukungannya untuk Like, komen, share, dan subscribe juga tentunya ya teman-teman Oke sahabat pun saya tanpa panjang lagi Ini akan saya coba untuk langsung Bongkar aja ya teman-teman Dan kebetulan untuk bahan ini sendiri kurang lebih ini Sekitar semingguan ya teman-teman Seminggu lebih Ini saya stack Dan ini saya sungkut juga ya teman-teman Ini akan saya coba untuk buka Untuk plastiknya Dan untuk hasilnya ini Seperti ini ya teman-teman Alhamdulillah untuk bahannya sendiri Ini terlihat dari Tunas-tunas Ini tunas-tunas baru ya teman-teman Seperti ini Dan untuk daunnya juga ini Daun baru Dan sekitar seminggu yang lalu ini Saya tanam ya teman-teman Tanpa daun Dan kurang lebih ini Umur seminggu Ini sudah Tumbuh Dengan subur ya teman-teman Seperti ini Ini saya akan coba cabut Untuk penampakannya seperti ini ya teman-teman Jadi untuk baru sendiri Ini lumayan cukup Gampang ya teman-teman Untuk kita bodi daya Dan untuk besarnya juga Ini kurang lebih sebesar Jempol ya teman-teman Seperti ini Kurang lebih Ini saya potong dari Bahan yang sebelumnya Saya potong dan saya tancapkan Dan untuk baru ini Sangat mudah sekali ya teman-teman Untuk kita proses Cangkok ataupun stek Ini bisa kita lakukan ya teman-teman Dan untuk penampakannya ini Seperti ini ya teman-teman Ini akan saya coba lebih dekatkan kembali Seperti ini ya teman-teman Seperti ini Tumbuh dengan subur ya teman-teman Dan untuk tunas-tunas juga ini Tunas-tunas baru Seperti ini Dan ini sebelum kita sambil menunggu Berbuka puasa ya teman-teman Jadi ini saya coba untuk update Untuk teman-teman Jadi untuk teman-teman juga Untuk yang Suka dengan baru Ini sangat gampang sekali ya teman-teman Untuk kita proses Soalnya untuk Sistem stek sendiri juga ini Sangat gampang ya teman-teman Jadi bisa kita lakukan Oke sahabat-sahabat saya Saya rasa untuk di video kali ini Ini saya cukupkan ya teman-teman Saya hanya mengupdate Bahan yang kemarin-kemarin Ataupun seminggu yang lalu Ini saya coba stek Dan saya praktekan Dan alhamdulillah untuk Sistem stek juga ini Untuk baru Sangat mudah sekali ya teman-teman Oke sahabat bonsai Sekali lagi terima kasih Untuk teman-teman yang sudah Mengikuti kegiatan saya hari ini Semoga di video yang pendek ini Bisa bermanfaat Dan tentunya juga bisa Menginspirasi ya teman-teman Oke sahabat bonsai Sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa